Selamat datang semuanya. Ini adalah hari yang penting buat kita semua untuk pemulung di seluruh dunia dan kita sudah mengerjakan hal ini sudah tahun-tahun. Jadi ini adalah peluncuran konstitusi kita. Jadi pemulung di seluruh dunia itu berkumpul bersama hari ini, kita bersatu bersama-sama untuk menyelamatkan bumi kita. Saya akan memperlihatkan agenda kita jadi ini adalah bagian pertama kongres kita. Ini pertama kita ada pembukaan, kemudian latar belakang sejarah kita. Seperti yang Anda tahu, kadang nama kita berubah, ada kadang global tech, waktu itu aliansi global, itu bagian dari sejarah kita. Nanti kita memang itu bagian dari sejarah kita. Kemudian di bagian kedua, kita akan melihat masa ke depannya, bagaimana dan pertumbuhan kita seperti apa dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kemudian bagian ketiga adalah membentuk masa kini. Apa agenda bersama kita dalam perjuangan dan tuntutan kita? Kemudian agenda lingkungan kita. Dan juga bagian keempat itu adalah penutupan dan kesimpulan. Nanti akan ada juga pemutaran video yang akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Semua videonya itu juga kami sudah upload di YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, Anda bisa lihat lagi di YouTube. Kami juga merekam semua bahasa dan juga kami melakukan live stream dalam tiga bahasa, Spanyol, Portugis, dan juga Spanyol. Saya juga ingin menekankan bahwa semua pemulung yang menjadi panel di sesi ini, ini merupakan juga anggota panitia pelaksana kongres ini. Mungkin Anda sudah mendapatkan undangan dengan nama dari kesembilan penyelenggara ini. Dan saya ingin mengapresiasi semua kerja keras mereka karena atas kontribusi mereka lah kongres ini bisa diselenggarakan. Karena adanya keterbatasan di Zoom, ini kami tidak bisa menyediakan semua interpretasi di Zoom. Karena di Zoom itu hanya membatasi 10 bahasa, sedangkan kami ada 11 bahasa. Kemudian karena ini akan diterjemahkan dalam multibahasa, saya minta agar kepada pembicara, agar bicara lebih pelan, jangan terlalu cepat, karena ini akan diterjemahkan secara simultan. Untuk rekan-rekan peserta di sini, saya minta tolong agar mic-nya dimatikan kalau memang tidak berbicara. Dan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, bisa diketik di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diketik di chat. Kami akan jawab jika ada waktu, kalau tidak nanti akan kami tampung. Jadi sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Johnson. Maaf, maaf, sepertinya ada yang bermasalah ini. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Johnson yang akan menjadi moderator untuk sesi pertama kita, Johnson Do. Ini adalah, mereka sudah menyelenggarakan pertemuan untuk pemulung. Saya ingin membeli selamat juga kepada Johnson. Terima kasih, Lucia. Terima kasih atas perkenalannya. Saya sangat senang sekali bisa hadir di sini hari ini. Saya akan membawa Anda untuk mengikuti agenda di sesi pertama. Jadi di sini sudah banyak sekali negara, ada 60 negara dan ini dimulai, sebenarnya gerakan internasional aliansi pemulung ini dimulai di Brazil. Jadi waktu itu, di Brazil ada gerakan catadores atau gerakan pemulung. Waktu itu ada Seferlino Lima dan Alin Suza, yang merupakan perwakilan internasional dari gerakan Brazil dan juga anggota Komite Koordinasi Nasional. Mereka sudah menyiapkan video buat kita. Seferlino, silakan. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak ya atas undangan ini. Saya ingin meminta Anda semua untuk menghendinkan cipta, untuk menghormati para rekan-rekan pemulung kita di seluruh dunia, pemulung yang tidak bisa hadir bersama kita malam ini di momen yang penting dan bersejarah ini. Tetapi mereka selalu ada adalah dari Chile, ini merupakan pendiri Red Lakre, yang merupakan anggota yang penting. Beliau membentuk dan menyebarluaskan asosiasi ini ke negara-negara dan benua lain. Simon dan juga Mugata, mereka adalah saudara juga yang sudah meninggal dunia. Miss Kernok, rekan kita namanya Miss Kernok, dari Argentina, tidak bisa hadir juga di sini karena sudah tidak ada. Saya meminta agar kita bisa menghendinkan cipta, karena rekan-rekan yang sudah tidak ada ini, kita menghendinkan cipta sejenak. Oke, terima kasih, Saverino. Masalah di palma para esses companheiros e companheiros que partiram. Mari kita tepuk tangan, rekan-rekan yang sudah gugur, penghormatan terhadap mereka. Saya setuju. Pemulung yang sudah hadir malam ini, saya ingin berterima kasih kepada mereka yang sudah menghendinkan cipta. Sekarang saya alihkan mic saya kepada Aline. Silahkan Aline. Selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pemulung yang ada di sini. Di tempat saya sudah masih pagi. Terima kasih atas kesempatannya mengizinkan saya bergabung di kongres ini. Ini adalah capaian dalam perjuangan kita. Nama saya Aline Souza. Saya adalah pemulung, pemulung bahan daur ulang, dan saya adalah direktur salah satu kooperasi terbesar di Brazil, di ibu kota Brazil, dan saya juga berpartisipasi dalam MNCR. Kongres ini, yaitu Aliansi Internasional, merupakan capaian besar. Mari kita sambut bersama kongres ini. Kongres ini merupakan salah satu tonggak pencapaian besar dalam perjuangan kita, dan juga menunjukkan kekuatan kita sebagai pemulung, dan bagaimana kita bisa bekerja bersama. Kalau kita bersatu, kita bisa berjalan jauh. Saya menyambut Anda dalam kongres ini. Seferino, silakan dilanjutkan. Eduardo, apakah Anda bisa menampilkan video lagunya? O poema atau musika? A musika. Lagu atau musik? Ya, lagunya ya. Misal dari Argentina, dari Porta Madri, Njubut. Terima kasih. Selamat datang, pemulung. Saudara dan saudari. Sesama pejuang dari Amerika Latin. Kita harus bergerak maju dalam pekerjaan kita. Untuk mendawur ulang barang dan mendawur ulang kehidupan. Untuk mendawur ulang barang dan mendawur ulang kehidupan. Pemulung bergerak bersama. Kita akan melawan dengan kerja dan organisasi. Kita akan membangun masyarakat baru. Pemulung bergerak bersama. Kita akan berjuang. Kita akan melawan dengan kerja dan organisasi. Kita akan membangun masyarakat baru. Kita akan menempuh jalan baru. Mengatasi prasangka. Dobrak batas. Mencari hak kami. Menabur harapan. Mengubah kenyataan. Dan membangun dunia yang damai dan bebas. Dan membangun dunia yang damai dan bebas. Pemulung bergerak bersama. Kita akan melawan dengan kerja dan organisasi. Kami akan membangun masyarakat baru. Pemulung bergerak bersama. Kami akan melawan dengan kerja dan organisasi. Kami akan membangun masyarakat baru. Ini adalah himnel kami. Kami selalu memainkan lagu ini di semua pertemuan kami di Brazil. Dan setelah kami mengembangkan Red Lakre di Benua ini. Kami akhirnya mengadopsi lagu ini menjadi lagu untuk ke Amerika Latin. Sekarang mungkin kita perlu himnel untuk gerakan internasional. Saya kembalikan mic-nya ke Aline. Silahkan Aline. Terima kasih banyak. Saya senang sekali Anda bisa mendengarkan lagu dan himnel kami. Kami menulisnya khusus untuk momen dan saat seperti ini. Persatuan kita, kongres ini, ini sangat penting bagi kita. Karena ini menunjukkan pengakuan terhadap profesi kita. Jadi, tidak ada yang lebih baik untuk mewakili kongres ini dari lagu yang baru saja diputar. Dan tentu saja semua ini bisa mewakili pemulung di seluruh dunia. Silahkan, Sevelina. Ya, baiklah. Karena kita akan mewakili Brazil. Sekarang saya akan minta Eduardo untuk menunjukkan puisi kami. Siapa yang tahu bagaimana untuk menjalani jalan ini? Silahkan. Di belakang ada orang yang mengatakan siapa yang berjalan di jalan harapan ini. Mereka menyeret kaki mereka. Mereka menggerakkan rambut mereka dalam talian. Pemulung dari utara ke selatan atau di mana-mana berada di jalan ini. Berjalan tanpa henti. Berjalan dan berjuang dan bersatu untuk mendaur ulang. Di mana ada harapan, ada pemulung. Di mana ada sampah, akan ada pemulung. Di mana ada polusi, akan ada juga pemulung. Di mana ada mimpi-mimpi kegilaan dan kecerobohan. Akan ada pemulung di sana. Yang kekuatannya bisa mentransformasi dan mengubah dunia. Akan ada pemulung. Tidak ada yang bisa menggantikan tangan Anda dan juga semangat Anda untuk menjadikan planet ini menjadi tempat yang lebih baik. Brazil, Amerika Latin, atas nama harapan kehidupan. Kita ada di sini untuk mengatakan. Di mana pun ada niat baik, akan ada pemulung di sana. Yang tidak datang, mereka tidak bisa melihatnya. Dan mereka yang tidak melihatnya, mereka akan melihat. Perjuangan kita ini ada, tinggal diumumkan. Siapa yang tidak datang, mereka tidak bisa melihat. Mereka menyanyikan lagu pemulung. Pemulung, kembangkan sayap kalian. Mimpi saya, mimpi untuk terbang tinggi. Cerita saya akan membumbung tinggi, menunjukkan idealisme kita. Dari sampah ala hirlah martabat, dan dari jalanan kota, ada koneksi selektif baru, demi kemitraan untuk kemerdekaan masa depan. Ini ada puisi, ya. Dan saya terima kasih tadi kepada delegasi yang lain yang sudah membantu kami. Ada banyak sekali orang yang sudah membantu kami. Banyak sekali orang. Dan setiap delegasi pemulung itu penting. Karena mereka adalah bagian dari tonggak pencapaian yang bersejarah ini. dari organisasi ini. Organisasi internasional yang sekarang sudah ada beberapa bahasa, ya. Jadi, kami sangat menantikan apa yang akan ada di masa depan bagi pemulung di seluruh dunia. Buat saya, Aline dan saya, untuk membuka gerbang baru, ya. Terima kasih atas proses ini. Dan kerja mereka, kerja pemulung, tidak hanya di Brazil, tapi Amerika Latin juga, itu menggerakkan banyak sekali pekerja. Banyak pekerja yang harus mengorbankan keluarganya untuk bekerja dengan organisasi internasional ini. Dan kalau misalnya tidak ada aliansi internasional pemulung ini, bagaimana nanti, bagaimana kita bisa mengetahui Ngokwena Simon, Soledad, dan kawan-kawan yang lain, ada banyak sekali nama-nama yang menjadi bagian dari aliansi internasional ini. Dan dengan ini, saya ingin menyampaikan pesan, pesan harapan buat kita semua. Mari jadikan momen ini sebagai batu pijakan pertama untuk gerakan pemulung di seluruh dunia. Terima kasih. Semoga Kongres kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Severino, dan juga kawan-kawan saya dari Brazil. Mereka sudah membelikan sesi yang sangat penting sekali, dan menunjukkan bahwa kita memang bersatu. Dan saya juga ingin menekankan bahwa sebenarnya sudah mendaftar dalam organisasi ini sudah 58 negara. Dan saya juga ingin menyambut teman-teman kita dari Hong Kong selamat datang dalam peluncuran Aliansi Internasional Pemulung Kita. Sekarang saya akan beralih ke India. Susila akan bercerita kepada kita. Susila, beliau adalah perwakilan dari pemulung India. India adalah salah satu negara teratua ya di dunia yang sudah membangun organisasi pemulung. Susila akan berbagi proses Aliansi Internasional bagaimana kita bisa sampai sejauh ini, sampai bisa mengadakan Kongres ini. Silahkan, Susila, kesempatan akan saya berikan kepada Anda. Proses, thank you. Susila, I will please ask you to open your camera. Thank you. Susila, mohon dibuka kameranya. Namaskar. Johnson, namaskar. Halo, Johnson. Selamat malam, Johnson dan semuanya. Nama saya Susila Sabre, bicara dari India. Di India, bagaimana pemulung bersatu dan berorganisasi itu adalah menjadi topik yang akan saya bicarakan malam ini. Organisasi kami, Sewa namanya. Susila, halo. Halo. Nampaknya Susila hilang. Halo, Susila. Dapatkah Anda mendengar Susila? Tidak. Tidak. Halo. Halo. Susila, boleh diulang lagi? Sehingga kita bisa dengar dari awal. Halo. 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 Halo semuanya, nampaknya ada masalah. Saya rasa jaringannya terganggu. Pada tahun 1972, organisasi yang sewa ini terdiri dari sekitar 10.000 pemulung. Di tahun 1998, kita mencoba mengorganisir para pemulung di Mumbai. Dan sekarang saya akan bicara tentang bagaimana pemulung mengorganisir dirinya pada level global. Di Afrika Selatan, kooperasi pemulung yang pertama itu terdaftar. Untuk di daerah Amerika, di benua Amerika itu terjadi di tahun 1989. Di tahun 1997, itu di Senegal, organisasi yang bernama Bok Diom, mengorganisir dirinya dan bekerja di TPA di tahun 2003. Ada konferensi pemulung pertama di Amerika Latin yang dilaksanakan. Lalu, di tahun 2008, ada organisasi internasional yang pertama dilaksanakan. Dan dari sana, kita sadar bahwa kita harus mulai bekerja untuk para pemulung yang marjinal, terpinggirkan. Lalu, ada juga pembentukan komite pengarah. Lalu, mereka bekerja komite pengarah ini dari 2007 sampai 2012. Mohon maaf, audionya terganggu lagi sehingga saya tidak bisa menerjemahkan. Lalu, ada organisasi pendukung untuk para pemulung. Saya pikir kita ada tantangan koneksi dengan Sushila, sayangnya. Jadi, kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Mohon maaf sekali. Tidak apa-apa, tapi yang sebenarnya ingin di-highlight oleh Sushila adalah pentingnya aliansi. Bagaimana aliansi ini dimulai sejak awal. Dan di India, mereka adalah salah satu negara yang memiliki organisasi pemulung yang paling pertama di dunia. Nah, itu mulai di beberapa daerah dan akhirnya kemudian cukup menyebar. Sushila, apakah Anda sudah kembali lagi? Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk, nanti saya akan memanggil kembali Sushila ya. Kalau Sushila sudah oke lagi, koneksinya akan cerita lagi nanti. Tapi, sejauh ini Sushila memiliki sekitar 100 ribu anggota di India, Asosiasi Pemulung India. Lalu, saya akan mengajak Anda ke Afrika, di mana kita memiliki Haruna dari Senegal. Kayaknya Sushila sudah balik nih, Johnson. Sushila, Anda bisa menyelesaikan presentasi Anda? Sudah oke belum jaringannya? Halo, Sushila. Sushila masih mute. Apakah ada yang bisa mengatakan pada Sushila bahwa Sushila masih mute? Apakah ada yang berada di dekat Sushila dan bisa bantu untuk unmute? Eduardo, apakah Anda bisa membantu untuk membantu Sushila? Eduardo, apakah Anda bisa membantu untuk membantu Sushila? Dia berbicara dan kita tidak mendengar dia, tolong. Tolong, ada yang bisa bantu unmute Sushila deh. Ini Sushila bicara tapi kita tidak bisa dengar. Tidak, saya berbicara untuk mute dia, tolong. mohon maaf ya, Bapak dan Ibu, atas gangguannya. Para penerjemah, apakah bisa bantu menyampaikan pada Sushila untuk unmute? Kalau tidak ada kamera, kayaknya lebih bagus dekoneksinya. Tidak apa-apa, dimatikan. Halo? Ya, Eduardo. Jika kita bisa mendengar koneksi sosial, bisa Anda melihat konten untuk timeline di selanjutnya? Mohon, Johnson, apakah Anda bisa ceritakan saja timeline-nya? Oke. Sushila, silahkan. Sekarang sudah lebih jelas suaranya. Sushila? Sushila? Iya, dia mencoba cari tadi, dia sampai mana presentasinya ya? Biar tidak mengulang dari awal katanya. Komite pengarah itu bekerja dari 2017 sampai 2012. di tahun 2015, perserikatan pemulung itu juga terbentuk di Bangladesh. Itu adalah organisasi baru dan komitenya juga baru. Oke. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar Sushila. Lalu, kemudian diputuskan bahwa harus ada workshop. lalu di tahun 2020, dunia menghadapi pandemi COVID-19 dan sangat berpengaruh buruk terhadap pemulung yang menghadapi berbagai kesulitan. Dan pada saat ini, kita membentuk sebuah komite penasehat selama periode ini. Ya, selama dua tahun terakhir, kita bekerja untuk membuat draft konstitusi. Dan sekarang sudah diformalkan, disahkan, difinalisasi. Ini merupakan pekerjaan yang sangat penting yang kita lakukan, yaitu pemulung dari berbagai negara, berbagai daerah. Bahwa kita membentuk organisasi kita. Dan pekerjaan kita akhirnya mulai terlihat bentuknya, bentuk-bentuk akhirnya. Karena konstitusi ini dirumuskan, dan ini juga melibatkan Lucia dan semua pihak yang telah membantu kita semua, yang sudah bekerja keras untuk membantu kita, dan mereka akan terus mendukung kita di masa depan. Dan semua yang telah membantu kita dalam perumusan konstitusi itu sudah bekerja keras. Ini pekerjaan sulit. Dan kita pikirkan baik-baik. Dan semua yang sudah membantu kita dalam prosesnya, saya berterima kasih kepada semua. Anda semua yang berpartisipasi dari semua negara. Anda mungkin tidak bisa mendengar saya dengan jelas. Tapi saya, oleh karena itu saya menunggu kesempatan untuk bertemu secara langsung, bertatap muka dengan Anda semua. Dan saya sangat menunggu kesempatan itu. Saya berhenti di sini dulu saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Susila. Terima kasih sudah membantu kita melihat kembali perjalanan proses kita. mulai dari pertemuan internasional kita yang pertama di Bogota, lalu ke India. Ini adalah beberapa proses dari pembentukan aliansi global, dari mulai pembentukan komite pengarah sementara, lalu ada pertemuan dengan beberapa daerah dari seluruh dunia. Terima kasih banyak, Susila, sudah memandu kita melihat perjalanan. Dan sekarang saya akan mengajak Anda ke Afrika untuk bertemu dengan Harunanias dari Bogdium, nama organisasinya. Ini adalah lembaga pemulung pertama di Afrika. Dan dia akan bercerita lebih dalam tentang lembaga pemulung yang sudah tersebar di seluruh regional Afrika dan memperingati 1 Maret sebagai hari pemulung. Silakan Harunani membawa kita dalam perjalanan Anda. Selamat, halo semuanya, selamat malam. Nama saya Harunanias, saya adalah Presiden dari Bogdium. Peringatan ini merupakan, hari pemulung itu merupakan peringatan dari tragedi di mana 11 pemulung terbunuh. Jadi pada 1 Maret dan kemudian hal ini merupakan sebuah titik balik yang merupakan awal perjalanan kita. Halo Interpreter, ada yang bicara di channel Bahasa Inggris. Ada dua orang yang berbicara di channel Bahasa Inggris. Mohon maaf Aruna atas gangguannya. Iya, silakan. Aruna, kalau Anda bisa membuka video Anda, luar biasa sekali biar kita bisa melihat wajah Anda. Aruna, Anda bisa mendengar saya? Ya, Abdul, tolong bicara tapi di channel yang tepat. Jangan bicara di channel Bahasa Inggris untuk penerjemahnya. Halo semuanya. Nama saya Haruna Nias. Saya adalah Presiden dari Asosiasi Pemulung Bokdiem. Jadi peringatan Hari Pemulung Internasional mengingatkan kita akan sebuah tragedi yang menunjukkan kerentanan mereka yang hidup dari profesi kita. Pada tanggal 1 Maret 1992 di sebuah universitas di Kolombia, 11 pemulung dibunuh agar untuk diambil organnya dan dijual. Dan inilah kenapa pada setiap tanggal 1 Maret kita mengingat 11 pemulung yang dibunuh. untuk merespon tragedi ini dan menunjukkan titik balik perjuangan untuk hak mereka negara-negara kemudian bersatu pada konferensi internasional pemulung dan tanggal ini dipilih sebagai Hari Pemulung Internasional. Namun, meskipun kita sudah merayakan Hari Pemulung Internasional kita masih tetap memiliki banyak tantangan. berada di rantai paling bawah di industri daur ulang para pemulung dan sekarang para para produsen para produsen sudah melihat kita melihat bahwa 5% dari revenue atau keuntungan yang diambil dari industri ini bukan berada pada kita dan ini belum ter... kebutuhan kita belum tercakup dalam kebijakan yang ada dan formalitas dari profesi kita juga belum diakui. Pekerjaan yang sulit namun penting ini kemudian kita akui dan kita rayakan tiap tanggal 1 Maret untuk menunjukkan betapa pentingnya peran kita dan agar negara-negara pemerintah mulai mulai melindungi aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah yaitu kita. Kita telah berhasil memobilisasi pemulung di seluruh dunia untuk meminta hak kita untuk meminta akses terhadap produk-produk yang dapat didaur ulang dan mengakui kontribusi kita terhadap planet. Kita sudah menyiapkan beberapa video jadi kami akan sangat senang jika Anda bisa melihat video-video ini nanti dan yang kami kumpulkan videonya yang kami kumpulkan di website kami di globalrec.org video-video ini dikumpulkan oleh para pemulung dan ini memberikan dampak kita semua memberikan dampak pada ekonomi lokal kita kita membantu mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengelola sampah dan para pemulung juga memberikan jasa yang luar biasa untuk lingkungan dan juga untuk kesehatan umum semua pekerjaan kita tidak memiliki perlindungan legal tidak memiliki perlindungan sosial Bukdium organisasi pemulung di Senegal lahir dari keinginan untuk melawan stigmatisasi dan memperjuangkan hak-hak kita sekarang kita punya sekitar lebih dari 6.000 pemulung dan sekitar lebih dari 40%-nya adalah perempuan dan mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan aliansi yang terlibat di dunia internasional jadi hidup asosiasi pemulung internasional terima kasih terima kasih haruna 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 nas adalah presiden asosiasi pemulung di Senegal dan dia tadi menjelaskan tentang sejarah hari pemulung internasional yang dimulai di tahun 1992 dan ini merupakan sebuah peringatan mengapa kita harus bergerak bersama membentuk aliansi bersama untuk memperjuangkan hak-hak kita hak-hak mereka yang terbunuh dan ini merupakan satu hal yang kita perjuangkan dari awal dan di tiap tanggal 1 Maret kita mulai mengembangkan satu moto yaitu daur ulang tanpa pemulung merupakan sampah dan itu adalah fakta tanpa pemulung tidak akan ada daur ulang terima kasih banyak Haruna untuk menjelaskan tentang pesan penting ini dan sekarang kita punya kita akan mendengarkan cerita selanjutnya tentang pesan-pesan solidaritas sini kita punya kawan-kawan dari Wigo dari Kolombia dan kita punya juga Karina Michael dari Fatikan silakan kawan-kawan silakan berikan pesan solidaritas Anda selamat selamat nama saya Marty Chen saya adalah salah satu pendiri Wigo dan saya memimpin organisasi ini selama 20 tahun saya memiliki keistimewaan untuk melihat gerakan internasional dan proses internasional yang mengatakan kita ke hari bersejarah ini saya sangat ingat di tahun 2006 Wigo memutuskan untuk bekerja dengan para pemulung dan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengumpulkan dana dari Ford Foundation untuk mengadakan konferensi internasional pemulung yang pertama saya ingat dengan jelas sekali di tahun 2008 ratusan pemulung dari 34 negara berkumpul di Bogota untuk menghadiri konferensi yang bersejarah itu begitu banyak semangat pemulung ini bernyanyi menari dan ketika konferensi saya belajar banyak sekali mengenai kontribusi pemulung dan juga perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan hak dan juga mata mereka sejak tahun 2008 saya sudah mengikuti proses internasional yang akhirnya mengantar kita kepada pembentukan gerakan pemulung global termasuk pembentukan di tahun 2009 aliansi global pemulung dan saya juga sudah mengunjungi organisasi pemulung di Brazil Colombia dan juga Afrika Selatan dan baru-baru ini di India dan saya sangat terkesan sekali dengan apa yang sudah bisa dicapai oleh organisasi pemulung saya sangat terhormat sekali dan sangat bersemangat untuk menghadiri peluncuran konstitusi secara virtual sehingga Anda bisa membuat organisasi internasional dan saya berdoa dan berharap agar peluncuran aliansi internasional pemulung ini bisa berjalan sukses selamat felicidades mubarak terima kasih terima kasih Halo kepada semua pemulung dan juga kepada semua yang sudah membuat organisasi ini. Jadi di 2008 di Bogota, kita memutuskan untuk menjadikan pemulung sebagai sebuah profesi. Dan kami mencoba untuk mencari organisasi, mencoba cari bentuk organisasi baru dan juga bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan dari sampah. Sekarang kita sedang memasuki tahap baru, yaitu bagaimana semua pemulung di planet ini, semua pemulung dari negara yang berbeda-beda, Amerika, Asia, Eropa, dan Afrika, akan bersatu bersama untuk menciptakan jaringan pemulung global dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga rumah kita, planet kita. Tidak mungkin bagi 8 miliar orang yang tinggal di rumah yang sama, yang kita sebut sebagai bumi, menjaganya tanpa peran serta pemulung. Karena pemulunglah yang menjamin elemen dasar untuk menghasilkan ekonomi dan ekonomi surkuler yang bisa melindungi dan menjaga planet ini. Di saat yang sama, mereka yang akan menunjukkan dengan menghubungkan rantai produksi dan juga rantai ekonomi surkuler. Mereka yang akan menambahkan nilai dan juga ada banyak sekali etika dan juga cara baru untuk melihat pekerjaan ini. Ada banyak sekali pekerjaan yang masih kita harus lakukan. Sudah 15 tahun kita sudah mencoba untuk menjadikan pemulung sebagai sebuah profesi. Sekarang kita memulai tahap yang baru. Kita lihat nanti di tahun 2030-2035, Asosiasi Internasional Pemulung menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kawan-kawan, saya sangat senang sekali bisa berada bersama Anda hari ini untuk peluncuran konstitusi yang sudah Anda kerjakan selama lebih dari 14 tahun. Saya sangat bangga sekali dengan apa yang sudah Anda lakukan. Sebagai koordinator internasional Gaya, saya ingin menghargai kekuatan yang sudah Anda tunjukkan dalam mengorganisir dan juga untuk menegakkan keadilan dalam sektor daur ulang di seluruh penjuru dunia. Kita harus mengorganisir kekuatan kita sekarang. Sekarang ini sangat penting sekali karena kita akan melihat masa depan kita yang sangat terdampak dari perubahan iklim, ketidakadilan lingkungan, dan juga keserakahan korporat. Visi yang Anda miliki akan dikembangkan dan juga akan dijenjung tinggi sebagai transisi yang adil, jauh dari landfilling atau TPA dan juga insinerasi. Dan kita ingin agar ada masa depan yang lebih baik untuk pekerjaan melalui pelibatan masyarakat. Sangat penting sekali sebagai awal bagi kita semua kerja ke depannya. Atas nama Gaya, saya ingin berterima kasih dan semoga Anda terus bersemangat. Saya menantikan kerjasama kita di masa mendapatkan dan saya Anda bisa menikmati sisa hari Anda. Selamat sekali lagi. Halo, tiada orang ada keadaan. Terima kasih banyak, Johnson, karena tadi sudah mau menjadi moderator sesi pertama kita. Dan saya mohon maklum, karena ini kita sedang diterjemahkan ke dalam 11 bahasa yang berbeda. Ada yang dari India, tadi dari Perancis, leterjemahkan semua. Tapi ya, kita tadi berhasil juga lakukan. Sekarang di sesi kedua, saya akan... Maaf, ada suara lain. Ya, untuk sesi kedua, ini akan dimoderatori oleh Yeni. Yeni Del Carmen Gonzalez, sekretaris dari Gerakan Pemulung di Panama. Dan juga merupakan anggota dari asosiasi MAR. yang baru saja dibentuk beberapa hari lalu. Terima kasih dan selamat ya atas pembentukan organisasi Anda. Terima kasih, Lucia, atas perkenalannya. Maaf, ada yang bicara dalam bahasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir di hari yang bersejarah ini. Jadi, terima kasih ya. Ini adalah hasil dari pertemuan yang kita sudah lakukan melalui Zoom. Melalui serangkaian pertemuan ya. Dan saya mau ceritakan bagaimana proses ini terjadi. Saya akan coba jelaskan proses pembentukan konstitusi itu. Untuk itu, saya akan mengundang rekan saya, Josefa, seorang pemulung dari New York. Dan juga rekan kita yang lain, Pat Horn dari New York, yang membantu mengerjakan proyek kolektif bargaining. untuk ekonomi informal di Wego. Silakan, Josefa. Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dimanapun Anda berada. Nama saya Josefa. Saya berasal dari New York. Saya bekerja dengan... Saya adalah pemulung. Saya ingin... Saya ingin membeli selamat karena kita bisa meluncurkan konstitusi. Proses ini adalah sebuah percaya untuk saya. Saya ingin membeli selamat. Ada bahasa lain? Seperti yang saya sebutkan, ini masih baru. Ini masih baru bagi saya. Jadi, saya tidak tahu. Tadinya mengenai hal ini. Saya tidak tahu ini prosesnya akan seperti apa. Tapi saya berkesempat akan untuk belajar dari Anda. Saya duduk di depan komputer untuk pertama kalinya di masa pandemi. Dan terima kasih kepada rekan saya, Soledat, Samuel, Pak Prispoli, dan juga anggota-anggota penyusun konstitusi yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi terima kasih kepada mereka semua. Saya jadi bisa belajar untuk memimpin rekan-rekan saya di sini, para pemulung yang ada di sini. Dan saya tetap belajar dari Anda semua. Dan sekarang, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk berbicara di flora. Adelante, kompanjera Pat. Silakan, Ibu Pat. Terima kasih, Josefa, karena sudah menjelaskan bagaimana tadi proses dimulainya. Saya ada di Durban, Afrika Selatan. Jadi, saya bekerja bersama Josefa dan Komite Penyusun Konstitusi yang lain. Ini di tahun 2020 awal. Jadi, untuk menyusun draft konstitusi. Di akhir tahun 2020, kita sepakat di bawah kita perlu konstitusi. Dan alasan utama untuk mengadopsi konstitusi yang demokratis untuk organisasi global adalah agar mendapatkan pengakuan. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai organisasi internasional pemulung, agar kita juga bisa ikut dalam proses-proses negosiasi di forum internasional yang terkait dengan lingkungan dan juga yang lain-lain. Jadi, Komite Penyusun ini berkumpul sebulan sekali untuk membahas mengenai penyusunan konstitusi. Komite ini terdiri dari wakil organisasi pemulung dari lima region di seluruh dunia. Di draft pertama itu sudah bisa dihasilkan di Juli 2021 berdasarkan hasil pertemuan kemudian disampaikan kepada Komite Penasehat. Kemudian kami juga setelah itu prosesnya adalah kita mencoba mendapatkan masukan dari organisasi dari pekerja informal yang lain seperti Streetnet. jadi, setelah kita menyampaikan draft yang pertama, kita mengadakan lokakarya untuk membahas draft konstitusi ini di sebanyak mungkin negara. Jadi, hasil dari workshopnya itu ada dari Nigeria, Argentina, dan New York. di dalam workshop itu ada masukan-masukan yang kemudian menjadi bahan untuk penyusunan draft yang kedua yang berhasil disusun tahun 2021 akhir. Kemudian tahap berikutnya setelah adanya draft kedua, ini kita perlu waktu dua bulan tambahan untuk melakukan lokakarya. Nah, setelah itu ada lagi masukan dari Senegal, Kenya, Amerika Utara, Kenya, dan Bangladesh. Nah, masukan-masukan ini kemudian kita masukkan menjadi draft ketiga konstitusi yang sudah jadi tahun 2022 bulan Mei. dan ini kemudian dibahas oleh jaringan di Amerika Latin, Red Lacry. Di workshop berikutnya, pemulung di seluruh dunia dalam organisasi mereka masing-masing melihat dan mendiskusikan draft ketiga dari konstitusi. dan juga melihat komentar dari Red Lacry. Dan akhirnya disepakati untuk kita gabungkan dua draft ini. Kita kasih waktu, dua bulan waktu itu, dan ada dua versi yang kemudian kita gabungkan sehingga menghasilkan draft keempat konstitusi yang selesai di bulan Juli 2022. Untuk draft akhir konstitusi, jadi komite pengarahnya itu berkumpul lagi untuk menyempakati draft keempat konstitusi. Ini bertemu kita pada bulan Agustus dan menghasilkan laporan yang sudah selesai bulan Agustus 2022. Pada pertemahan bulan Agustus, akhirnya kita bisa mendapatkan draft final konstitusi yang merupakan versi akhir yang sekarang diadopsi oleh semua organisasi yang menjadi bagian dari proses ini dan ikut juga dalam pertemuan malam ini. Dan dalam versi akhirnya, itu sudah ada pengeditan redaksi dan format dan juga ini akan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. kemudian tahap akhir sekarang adalah pembutuhan komite untuk transisi mengikuti konstitusi yang baru saja diadopsi. Komite aktif ini harus mulai menyiapkan pertemuan tatap muka, kongres tatap muka, dan ini akan diikuti oleh afiliasi. Ini adalah proses yang cukup menarik ya. karena dilakukan secara virtual, hampir seluruhnya dilakukan secara virtual, dan saya sangat terkesan sekali dengan kerja komite penyusun konstitusi, yang mana anggotanya itu semuanya adalah pemulung. Jadi, saya hanya membantu saja untuk menggabungkan hasil-hasil diskusi yang dilakukan oleh komite penyusun konstitusi. Jadi, komite penyusun konstitusi ini kerjanya sangat bagus sekali. Dan saya ingin memberi selamat kepada para anggota komite penyusun konstitusinya atas usaha yang sudah mereka lakukan. dan Anda benar-benar yang memang memiliki prosesnya dari awal, saya hanya membantu saja. Sekali lagi, selamat kepada Anda semua. Terima kasih, Josefa dan Pat, karena sudah berbagi cerita prosesnya, meskipun singkat waktunya. Anda bisa dengar saya? Ya, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana prosesnya itu berjalan. Dan sekarang, saya akan menunjukkan video-video preamble. Ini mungkin video penahuluan paling lama ya. Jadi, kami meminta rekan-rekan-rekan pemuluan yang tidak bisa ikut serta dalam prosesnya untuk mengirimkan video. Jadi, itulah yang akan kita lihat sekarang. No, doy paso al video de preambulo. Saya mau menunjukkan videonya sekarang, oke? Kami para pemulung, para pengumpul sampah, kami terorganisir di negara-negara yang berbeda di benua ini. Kami mengkonsolidasi proses dialog kami dan juga mengumpulkan kekuasaan kami secara kolektif berdasarkan konstitusi berikut. Dari Alliance Internasional. Jadi, kami menciptakan kerja kami sendiri. Kami mencoba untuk bersama, berpartisipasi dalam dialog. Kami berjuang untuk pengakuan yang lebih adil dan juga pengakuan terhadap pekerja kami. Kerja kami itu dipandu oleh resolusi dan pertemuan. Ini adalah prinsip yang sudah terbentuk, yang kita gunakan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja kami yang tadinya itu dikecualikan. Dan kita menuntut emansipasi dan kita ingin agar kami ingin agar pekerja yang kami wakili ini semuanya bisa dilegitimasi. Kejujuran, transparansi adalah penggerak menuju kesetaraan dan juga keadilan. Proses keseimbangan dan juga agar kita bisa menjaga planet kita sebagai rumah kita. Penggunaan kekuatan sebagai sebagai kekuatan kita dan kita mencoba untuk mengadvokasi kesedaraan dan juga kesetaraan, melawan, kesiasiaan dan juga. Dalam anggaran dasar ini kami menegaskan kembali pengaturan dan penetapan maksud dan tujuan sebagai aliansi internasional, ruang lingkup dan keragaman dalam berserikat, ruang lingkup alat avokasi, serta persyaratan pendirian organisasi, struktur koordinasi pusat, tugas pengurus, serta hak dan kewajiban afiliasi. Ini adalah budaya, toleransi, kerja bersama, kedamaian kita berkomitmen untuk melindungi pekerja kita dan juga memberikan mata pencarian baik untuk mereka dan untuk saring menjaga dan juga bersatu untuk mencapai tujuan kita di dalam aliansi internasional pemulung kita. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sudah berpartisipasi tadi dalam video pembukaan kita. Seperti yang saya bilang, ini adalah bagian yang sangat menarik dari kongres kita. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan kita, Carolina, yang sudah mendukung Global REC dan juga kepada Kabir, yang merupakan koordinator Asia untuk Global REC, Aliansi Pemulung India. Dan juga merupakan koordinator dari Aliansi Pemulung India. Ini adalah juga sesi endorsement. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita sudah bekerja selama dua tahun terakhir dan belajar banyak dalam prosesnya. Carolina, Pablo, dan saya anggota pendukung tim dari konstitusi ini. Dan kita bekerja dengan semua tim dari seluruh dunia. Kita sudah belajar dan juga akan berbagi inti dari konstitusinya. Carolina, silakan. Terima kasih banyak, Kabir. Kita akan bicara atas nama kita semua. Dan kita tentu saja berterima kasih kepada kami, kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi. Ini merupakan satu hal yang sudah didelegasikan kepada kita semua, di mana kita juga bicara dengan para pemulung di negara kita masing-masing. Saya mohon izin untuk membacakan isi dari konstitusinya ya. Jadi ini semua adalah bagian-bagian yang berbeda. Ini bab-babnya yang ada. Lalu ada preambulnya, ada nama, tujuannya, ruang lingkup, apa namanya, keanggotaan, pengakhiran keanggotaan, biaya keanggotaan, lalu struktur koordinasi pusatnya seperti apa, pengelolaan finansialnya bagaimana, dan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsinya apa, interpretasi atau tafsiran dari konstitusinya, amandemennya, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Di slide berikutnya, kita akan berfokus pada klausul berikutnya. Pablo, mohon Anda bisa cerita tentang klausul yang pertama. Saya tidak bisa mendengar, Pablo, suaranya tidak masuk. Halo, bisa Anda mendengar saya? Ya. Halo. Jadi kita bicara tentang klausul pertama, tentang nama. Di awalnya, salah satu perubahan itu bisa terlihat. Kesepakatan perubahan namanya itu dari global, itu awalnya dari global red, walaupun kita berubah menjadi internasional. Kenapa? Karena di Lelakre, ini membawa isu bahwa terminologi global itu punya konotasi neoliberal dan kapitalisme. Jadi ada banyak organisasi di komite pengarah sepakat dengan konsernya itu, lalu mengubah namanya menjadi internasional. Ini satu hal yang paling penting juga adalah perubahan logo. dari warna, ya. Di sebelumnya, kita sepakat bahwa kita bekerja di sektor hijau, ya, begitu. Jadi kita melindungi lingkungan. Dan karena itu kita juga bekerja di lingkungan, untuk lingkungan, ya, dan kita juga mempengaruhi para pemegang kebijakan terkait lingkungan ini. Oleh karena itu, kita memilih warna hijau. Lalu kita bekerja untuk bidang lingkungan dan juga hak-hak buruh, begitu, ya. Dan ini adalah nama-nama yang berbeda untuk setiap negara, tapi kita memandatkan bahwa semua logonya harus berwarna hijau, walaupun nama untuk tiap negaranya tentunya beda-beda disesuaikan dengan masing-masingnya, ya. warna yang berikutnya, ini, perubahan warna ini juga melambangkan bahwa kita harus berjuang untuk keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Lalu ini juga dipengaruhi dan mempengaruhi gerakan-gerakan regional. Lalu ini ada, bisa dilihat perubahan-perubahan terjemahan apa namanya nama aliansi internasional pemulung ini dalam berbagai bahasa dan ini kita mengakui berbagai bahasa yang ada di dalam aliansi kita ini. Oke, baik. Selain berikutnya, kita akan kembali ke inti isi dari konstitusi ini, ya. ini adalah kayak apa namanya bagian sorry, maaf Anda di channel bahasa Inggris? Tidak. Saya berada di mohon maaf agar Anda bisa interpreter bisa mendengar Anda. Mohon maaf kalau Anda harus mendengar saya dalam bahasa Inggris, ya. Ini adalah kayak semacam ringkasannya, ya. Ini untuk tujuannya. ini yang pertama adalah untuk memperkuat kapasitas dan juga kepemimpinan para pemulung di seluruh dunia. Dan juga untuk mempromosikan organisasi, pengorganisasian diri, determinasi diri, untuk membentuk organisasi berbasis keanggotaan. Itu untuk yang kedua. yang ketiganya adalah pengembangan kondisi hidup dan juga apa namanya proses-proses demokrasi. Anda bisa lihat di bagian-bagian yang di bold, hitam, yang ditebalkan di sini, ya. jadi berikutnya adalah untuk melindungi mata pencarian pemulung dengan meningkatkan akses terhadap sampah dan mengintegrasikan pemulung ke dalam sistem pengelolaan sampah dan daur ulang. Dan berikutnya ada peningkatan kesadaran dari tingkat lokal sampai internasional, ya. Kemudian juga banyak memperjuangkan hak-hak pemulung seperti kesehatan dan lain-lain. Itu ada di tujuan-tujuan dari aliansi ini. Slide berikutnya. Lalu, aliansi ini akan mendukung juga kepemimpinan generasi muda di bidang ini. Lalu juga kita sepakat bahwa tidak ada insenerator, begitu. Lalu kita akan mengadvokasi juga identitas profesi kita dan juga kesejahteraan sosial, keamanan sosial, dan lain-lain. Lalu kita melihat bahwa perjuangan dari kawan-kawan di level menengah itu adalah perjuangan yang berat apalagi untuk pemulung. Dan oleh karena itu kita akan memperjuangkan hak-haknya. Jadi kita bekerja bersama dalam kemitraan, dengan NGO, dengan universitas, dan dengan institusi peneliti yang juga akan membantu kita dalam pekerjaan kita. Slide berikutnya. Sekarang kita akan bicara tentang klausul tiga tentang ruang lingkup lembaga. jadi ini adalah aliansi internasional dipahami sebagai perserikatan perserikatan dagang dari para pemulung. Dan kita akan mendukung atau memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro-pemulung. Lalu definisi pemulung itu juga kita jelaskan di sini di mana pemulung adalah individual yang terlibat dalam pengumpulan, segregasi, penyortiran, dan penjualan barang-barang yang bisa didaur ulang. Ada penjelasannya di sana. Lalu kita juga mengakui ada berbagai jenis pekerjaan atau sistem yang diterapkan dalam pekerjaan atau profesi pemulung ini. dari mulai transporting, penyortiran, dan lain sebagainya itu ada banyak hal di sana. Lalu tipe-tipe organisasi yang dapat menjadi anggotanya adalah organisasi yang harus bersifat lokal, nasional, atau regional yang bisa mematuhi semua hal yang kita mintakan untuk menjadi anggota. Yaitu harus demokratik dan akuntabel, harus berbasiskan keanggotaan, jadi dimiliki atau dikontrol oleh asosiasi pemulung, misalnya kooperasi, perserikatan, asosiasi, dan lain-lain. Lalu harus mewakili pemulung dan kemudian harus membantu mengurangi stigma atau menghilangkan stigma dan meningkatkan kondisi kehidupan anggota-anggotanya dan yang lainnya. Lalu bagian ini menunjukkan struktur dari lembaga ini. Untuk menjadi afiliasi dan memiliki keterwakilan dalam Kongres, maka setiap anggota harus memiliki setidaknya 100 anggota, individual anggota di masing-masing. Lalu kalau Anda memiliki 101 sampai 1.000 anggota, maka organisasi anggota dari aliansi internasional ini boleh memiliki dua delegasi. Selanjutnya, kalau ada anggotanya dari 1.100 sampai 5.000, maka ada delegasi. Jadi dengan proporsi seperti ini, maka kita bisa memastikan bahwa organisasi yang paling kecil sekalipun memiliki keterwakilan di dalam kepengurusan dan yang besar tidak mendominasi begitu. Jadi kalau satu negara misalnya ada banyak asosiasi pemulung, maka yang bisa menjadi anggota adalah organisasi yang bersifat nasional. bukan yang bersifat lokal-lokal begitu. Jadi untuk poin lima ini, setelah konsultasi bolak-balik, negara-negara seperti India, Afrika Selatan, atau kalau organisasinya yang bersifat nasional itu satu atau lebih bahkan, yang pasti harus mewakili keterwakilan keragaman pemulung yang ada di negara tersebut. jadi harus ada pengakuan pekerjaan dari lembaga tersebut di tingkat nasional. Lalu ada juga konsensus juga yang dicapai di tingkat nasional untuk bisa mengirimkan delegasinya kepada aliansi internasional ini. Jadi konsensus itu merupakan sebuah musyawarah kemufakat itu adalah pilihan utama. Jadi Lelakre misalnya dan semua aliansi yang bersifat lebih tua, lebih awal terbentuknya itu juga harus bekerja atau memutuskan sendiri untuk memutuskan delegasi mereka di dalam aliansi internasional ini. Jadi harus memastikan pokoknya harus ada proses-proses konsultasi yang ada di sana sebelum memutuskan dan memberikan keputusannya kepada aliansi internasional. Lalu setidaknya 50% dari delegasi Kongres itu harus merupakan perempuan atau non-binary atau trans. Jadi tidak didominasi oleh laki-laki. Lalu untuk kita mengakui adanya orang-orang atau individu-individu yang marginal atau terpinggirkan. Jadi mereka harus ikut dalam konferensi. Jadi identitas gender kita akui dan kita toleransi di dalam lembaga ini. Jadi ada banyak pemulung yang juga kemudian menghadapi opresi tambahan karena perbedaan-perbedaan mereka seperti itu. Slide berikutnya. ini klausul 7.2 tentang kaunsel eksekutif ini itu akan dipilih oleh Kongres dan terdiri dari presiden, wakil presiden dan bendahara dan akan di hire dan di atur oleh seorang sekjen. kemudian eksekutif kaunsel ini juga memiliki representasi regional dan harus berasal dari setiap regional yang ada dan setidaknya 50% harus perempuan. Lalu ini adalah bagian yang ini versi pendek dari konstitusinya jadi ada versi panjangnya bisa Anda lihat sendiri dokumennya silakan pergi ke website kita untuk melihat konstitusi secara utuh yang tidak bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini karena keterbatasan waktu. Slide berikutnya di sini saya pikir kita ada slide yang hilang nih kayaknya di sini ini kabir di bagian adopsi kita akan melihat gambar yang indah yang menunjukkan sesi adopsi yang dilakukan beberapa hari lalu setelah semua yang dijelaskan oleh Josefa dan Pat dalam pertemuan ini berbagai lembaga yang berbeda itu memperkenalkan menyimpakati dan memperkenalkan dokumen yang kita tunjukkan malam hari ini cukup lucu nih kalau dilihat gambarnya ini selalu mirip-mirip sama foto yang selalu kita ambil di setiap akhir pertemuan tapi yang ini fotonya akan kita tunjukkan bahwa prosesnya itu merupakan proses yang dinamis dan luar biasa ini ada amandemen mohon maaf agak terganggu tadi ada suara ya jadi klausul ini menunjukkan tentang amandemen dan ini akan terjadi setiap lima tahun ya amandemennya dalam pertemuan ini juga yang beberapa hari lalu itu ada beberapa amandemen kita menerima amandemennya dan sudah disepakati ya dan ada beberapa hal yang memang masih perlu diskusi lebih lanjut Sakabir akan menunjukkan beberapa slide lalu kita akan melujuk ke formalisasi dari dokumen ini jadi konstitusi yang sudah disampaikan oleh Carolina ini adalah merupakan dokumen yang dinamis akan selalu berubah nanti setiap beberapa tahun mohon maaf ini ada gangguan suara jadi ini adalah dokumen yang hidup bukan dokumen mati atau statis akan selalu kita perbarui sesuai dengan kebutuhan lembaga di dalam sesi adopsi ini ada 11 amandemen yang diperkenalkan oleh 7 organisasi 3 sudah disepakati dan 4 masih belum yang pertama adalah nama aliansinya seperti Anda sudah lihat disini lalu di misi ada jadi ada penyampaian beberapa disini soal representasi dari pemulungnya kemudian ini ada beberapa hal terkait dengan representasi dan juga beberapa perbaikan sebenarnya usul-usul perbaikan lalu amandemen berikutnya yang juga disepakati oleh yang juga disepakati adalah tentang pengeluaran keanggotaan itu boleh dilakukan dengan menyertakan alasan jadi harus ada alasan itu adalah tentang eksekutif kaunsel yang harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengambilan keputusannya ini adalah klausul tambahan yang diusulkan oleh kawan-kawan kita dari Afrika Selatan jadi ini keputusan-keputusan yang diambil jika tidak ada satu lembaga yang tidak terwakili dalam struktur eksekutif maka nanti akan diatur juga akan diatur dalam kongres juga begitu jadi ini tentu saja ada apa apa namanya sensitivitas tentang perbedaan bahasa tentang gender dan lain-lain itu disarankan oleh kawan-kawan dari Afrika biar kita juga bisa nanti penerjemahannya tidak terlalu berbeda-beda begitu untuk setiap negara jadi paling tidak ada konsistensi jadi kita memahami bahwa akan ada diskusi akan ada debat akan ada obrolan panas begitu ya untuk mengambil keputusan tapi kita akan menyepakati semuanya dalam konsensus atau musyawarah untuk mufakat oke silahkan untuk slide berikutnya ini adalah foto-foto ketika kita berproses bicara tentang konstitusi sayang gak semuanya ketangkep fotonya tapi ini kurang lebih beberapa foto yang kita sempat tangkep sayangnya gak sempat ke foto semua orang terima kasih terima kasih kawan-kawan terima kasih kabir Carolina dan Pablo yang sudah bercerita tentang proses konstitusi dan juga amandemennya tentu saja ini merupakan proses yang sangat panjang sekarang saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah teks terakhir kita dan kita harus terus bekerja tentang beberapa poin yang belum kita sepakati kita juga memahami bagaimana kita akan terus bekerja untuk menuju internasional pilihan kita oleh karena itu saya akan berbagi panggung dengan Sali yang akan bercerita tentang poin-poin utama yang kita sepakati dalam pertemuan komite global kita yang terakhir bersama dengan Presiden Federasi dari Aliansi Pemulung di Argentina dan Lelakre silakan Anda boleh menyampaikan presentasinya terima kasih banyak Yeni dan selamat untuk Anda semua atas pencapaian sampai dengan hari ini sekarang saya ingin menyebutkan negara-negara yang sudah mengadopsi konstitusi di tanggal 17 Oktober 2022 mereka adalah India Bangladesh Nepal Mali Nigeria Benin Niger Guinea Togo Togo Ghana Senegal Burkina Faso Republik Demokratik Kungo Kenya Mali Afrika Selatan Perancis Amerika Serikat Kanada dan negara-negara yang diwakili oleh yang berada dalam Lelakre Ecuador Meksiko Uruguay Honduras Nicaragua Paraguay El Salvador Brazil Colombia Argentina Chile Panama Bolivia dan Republik Dominika Perspektif Afiliate yang hadir dalam pertemuan di tanggal 17 Oktober menyepakati langkah tindak lanjut berikutnya untuk menuju otonomi kita yang pertama adalah kita harus melunching advisory committee yang kedua kita akan launching konstitus di Kongres di Oktober 2022 lalu kita akan memiliki komite yang sementara yaitu untuk memverifikasi afiliasi yang ada sekarang dan mencari afiliasi baru yang berikutnya adalah untuk menyepakati prosedur-prosedur yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kongres pemilihan yang pertama lalu Komite Penasihat Global akan bertemu secara langsung di Afrika pada bulan Februari untuk mendiskusikan isu-isu operasional dan untuk merencanakan Kongres Pemilihan yang dilaksanakan di Argentina pada bulan November tahun 2023 itu rencananya lalu Wigo akan terus mendukung proses ini sebagaimana kita telah mendukung di masa lalu dan mendorong proses ini untuk maju dan kita juga mendorong otonomi dari lembaga ini yang akan dibentuk lalu lalu tentang Kongres pemilihan yang akan dilaksanakan di Argentina pada bulan November 2023 saya mengundang Sergio Sanchez presiden dari organisasi yang akan menjadi tuan rumah selamat pagi untuk Anda semua kolega kawan-kawan pemulung sejujurnya di Argentina kami sangat berbahagia untuk menyambut semua negara-negara dari seluruh dunia dan kita sangat senang bahwa banyak yang berpikir serupa dengan kita ini kita menjadi pemimpin dan saya ingin berterima kasih pada Anda semua yang telah memilih Argentina sebagai lokasi tuan rumah dari Kongres besar yang akan kita laksanakan tahun depan tentu saja ini memerlukan banyak pengorganisasian kerja untuk memastikan bahwa Kongres ini akan berhasil nanti dan ketika kita bicara tentang pemulung kita memastikan bahwa kita mengakui jasa-jasa pekerjaan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan nanti di Argentina kita berjuang untuk semua yang terpinggirkan tidak hanya di kota-kota tapi juga orang-orang yang terpinggirkan di seluruh dunia aliansi ini merupakan sesuatu hal yang memungkinkan kita untuk bekerja maju untuk berjuang lebih baik lagi ide-ide yang kami miliki dan yang muncul di Argentina mengatakan bahwa saya yakin bahwa kita bisa maju dan memperjuangkan hak-hak kita dan menjadi aktor utama dalam perlindungan lingkungan oleh karena itu saya ingin berterima kasih kepada Anda semua kolega pemulung saya tuan rumah dan semua pihak yang telah mendukung sistem besar ini yang siap dan mulai terlihat memberikan perubahan dan ini semua adalah berkat pengalaman dari organisasi kita semua yang tidak pernah berhenti berjuang untuk mereka yang terpinggirkan lalu aliansi internasional yang kita bangun bersama ini akan memungkinkan kita untuk menjadi sebuah negara persatuan para pemulung jadi terima kasih kawan-kawan yang mempercayai bahwa sejarah bisa kita bangun terima kasih atas dukungan yang telah Anda semua berikan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendedikasikan waktunya untuk berjuang untuk pemulung terima kasih banyak Sergio terima kasih juga Sali dari Wigo atas presentasinya terima kasih banyak untuk yang telah mengundang kami dan mempercayakan kami untuk memfasilitasi pertemuan tahun depan jadi untuk menutup sesi ini kita akan berbagi pesan-pesan solidaritas yang kami terima dari ketua Striknet dari PU dan dari Presiden UNEO terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu mendukung kongres ini dan terima kasih kepada semua kawan-kawan pemulung yang sudah berada di sini bersama-sama jadi mari kita lihat pesan solidaritas dari Morales terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan bagian kedua dari kongres ini Anda silahkan menayangkan videonya sekarang saya ingin memberikan selamat kepada Anda semua dan mendampingi Anda dalam perjuangan Anda saya sangat menghormati perjuangan Anda ini adalah langkah besar di Argentina kami bilang tidak ada keadilan lingkungan tanpa keadilan sosial halo kawan-kawan terselamat atas pengorganisasian dan peluncuran Global Rek yang merupakan satu hal yang sangat besar bagi kita semua pemulung untuk profesi ini di seluruh dunia halo kawan-kawan saya berada di sini dari International Recycling Group saya ingin mengucapkan selamat atas pekerjaan Anda yang luar biasa sulit dan besar sangat penting bagi sektor ini jadi saya ingin menyapa Anda dan saya ingin menyambut Anda di Argentina tahun depan kami akan bekerja bersama Anda salam sayang dari saya nama saya Esteban Castro mereka menyebut saya El Gringo Castro saya adalah sekretaris dari UTEP dan saya ingin menyampaikan salam kepada Anda semua saya ingin mengakui kehadiran Anda dan pada launching kongres ini jadi selamat Anda telah membangun konstitusi ini pengalaman kami dengan bekerja dengan para pekerja yang terpinggirkan itu dibangun oleh pemulung di urban di Argentina mereka mereka adalah bagian dari gerakan pekerja urban ketika kita memulai gerakan ini kita didukung oleh para pemulung dan karena itulah para pekerja dari sektor ekonomi informal memungkinkan kita untuk memperjuangkan tentang upah kita yang merupakan bagian dari ekonomi kita merupakan bagian dari gerakan besar di seluruh dunia selamat atas peluncuran aliansi internasional pemulung IDWF Federasi Domestik Organisasi Pekerja Informasi kami mengirimkan selamat kepada Anda dan juga selamat kami senang sekali karena pemulung dunia ini bisa berkumpul dan bersatu membentuk organisasi global dengan lahirnya gerakan ini semoga gerakan pekerja informal bisa bertambah kuat pekerja domestik juga memiliki tantangan yang sama seperti pemulung jadi kita harus bersatu bersama saya percaya masih banyak yang harus kita pelajari dan kita juga harus menemukan perjuangan yang satu yang bersama dengan terbentuknya aliansi internasional pemulung kita berharap gerakan pekerja informal ini akan bertambah kuat dan bersama-sama kita akan berjuang untuk perlindungan semua pekerja informal sehingga kita bisa menikmati perlindungan jenis lain dan juga agar bisa mendapatkan hak sebagai pekerja seperti pekerja pada umumnya jadi bersama-sama kita berjuang dan bersama-sama kita mencapai tujuan yang sama teman-teman saya dari aliansi global pemulung atas nama homelid internasional saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua atas peristiwa bersejarah ini atas peluncuran konstitusi Anda ini adalah suatu capaian yang sangat monumental saya sadar Anda memiliki perjalanan yang panjang Anda sudah berdiskusi dan juga membahas dan ini juga langkahnya panjang dan ini merupakan bagian dari perjalanan Anda hari ini adalah tanggal yang bersejarah karena Anda sudah meluncurkan aliansi global pemulung di mana Anda mengadopsi konstitusi menjadi jantung organisasi Anda Anda sudah berhasil selamat Anda berhasil membuat konstitusi meskipun pemulung itu beragam dan tersebar dari berbagai pendunia dan dengan memperlimbangkan keragaman politik sosial dan juga kondisi yang berbeda-beda kami ingin juga menyelamati semua pemulung dan organisasi yang mewakili yang mewakili peluncuran kongres di tingkat nasional regional sekarang sudah ada wadahnya di tingkat nasional semoga kita bisa bekerja bersama bersama dalam solidaritas dan kami berharap Anda berhasil ke depannya halo semuanya kawan-kawan dari Global Rec halo semuanya teman-teman dari Global Rec saya senang sekali maaf ini ada penerjemah Spanyol di channel bahasa Inggris saya mulai lagi videonya halo teman-teman saudara-saudari saya di Global Rec dengan senang hati saya ingin menyampaikan pesan solidaritas di Kongres Global Rec yang bertempat hari ini tanggal 29 Oktober 2022 saya pikir ini adalah penantian yang sangat panjang dan akhirnya sampai juga kita kepada titik ini di mana kita sekarang bisa memiliki organisasi yang kuat jaringan yang kuat dan platform yang kuat untuk pemulung di seluruh dunia saya sangat senang sekali saya ingin menyelamati Anda atas kerja keras Anda yang sudah Anda lakukan untuk menjaga dunia ini tetap bersih dan juga menjadikan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna sekaligus menjadi sumber mata pencaharian berarti Anda mengumpulkan sampah dari sampah bisa jadi mata pencaharian ini ini adalah hal yang sangat bagus sekali dari sampah bisa menjadi pemasukan tetapi di saat yang sama kita juga ingin merayakan kongres di mana kita bisa meneruskan kerja dan juga kita menuntut keselamatan kerja untuk pemulung sebagai seperti misalnya APD sehingga kita bisa bekerja dengan lebih aman karena pemulung ini tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk masyarakat dan juga menjaga lingkungan mengumpulkan sampah yang dibuang oleh korporat atau perusahaan besar ini sudah waktunya perusahaan besar membelikan juga kepada masyarakat dengan mendukung pemulung dan kita akan terus bekerja bersama sebagai pekerja ekonomi informal dari berbagai sektor untuk menuntut penghidupan yang layak untuk juga ada perlindungan sosial untuk semua pekerja menghilangkan kekerasan dan saya mengucapkan sukses untuk kongresnya dan solidaritas untuk semuanya terima kasih semuanya kepada kawan-kawan kita terima kasih terima kasih maaf maaf saat ini di agenda kita kita ada banyak sekali platform advokasi di berbagai tingkat jadi sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Samuel Presiden dari Amelior di Perancis untuk menunjukkan kepada Anda topik-topik penting yang kita coba angkat Amelior silahkan share apa yang sudah Amelior lakukan di tahun ini di tahun ini ini ada federasi dari 800 pekerja di Paris dan Marseille di Perancis Silahkan Samuel Terima kasih banyak Lucia Terima kasih Terima kasih kepada kawan-kawan yang tadi sudah berbicara 80% dari bahan yang didaur ulang itu bisa didaur ulang berkat kerja dari pemulungnya dan untuk melindungi hak pekerja dan juga lingkungan kebijakan publik kita harus mencakup bekerja pemulung secara profesional dan ini menjadi solusi juga untuk bahan bahan daur ulang karena pemulung inilah yang menjadikan bahan-bahan daur ulang ini bisa didaur ulang hak kita berakhir kita mulai ketika operasi berakhir dan ketika eksploitasi itu bisa hilang untuk semua kita barulah kerja kita selesai kita harus berjuang bersama dengan kawan-kawan kita bekerja bersama untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan menghormati matabat kita dan juga menghormati hak-hak profesi kita tuntutan demokratik kita ini sangat penting karena kita harus memiliki pengelolaan sampah yang baik struktur kita apakah asosiasi federasi berkumpul semua di dalam aliansi internasional pemulung dan ini sudah menunjukkan legitimasi dari keahlian kita dan juga peran kita dan kemanfaat kita dalam proses pengelolaan sampah kita sudah bicarakan semua ini berkali-kali ketika kita berkumpul bersama di UNEA juga ketika COP dan juga ketika kita rapat IPR suara-suara kita dan juga hidup kita di berbagai dunia bersama-sama dan di tingkat lokal dan nasional kita juga mulai untuk meningkatkan awareness dan juga yang pentingnya institusi global jadi kita maaf di sini ada suara lain oke jadi dari pintu ke pintu dengan organisasi institusi yang lain kita tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kesadaran untuk menjamin masa depan kita sekarang dan sekarang saya akan mengembalikan kesempatan kepada Soledad Mila yang merupakan presiden dari asosiasi nasional pemulung di Chile dan juga Taylor Cass Talbot yang bekerja di projek Wiego yang di kota pesisir yang akan bercerita mengenai proposal kita Soledad dan Taylor silakan Halo semuanya kawan-kawan dan juga saudara pemulung di seluruh dunia pertama-tama saya ingin mengirimkan selamat ucapan selamat kepada Anda karena Anda sudah berhasil untuk menyatukan atau membuat gerakan internasional pemulung ini adalah proses yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini adalah proses bersejarah yang sudah mengantarkan kita ke lingkungan yang berbeda yang mungkin sebelumnya kita tidak terbayangkan akan terlibat dalam proses seperti ini bertemu dengan kawan-kawan di Afrika India delegasi dari anggota-anggota teknis kami bisa hadir di UNEA di sidang umum kami tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kami bisa ikut dalam forum seperti itu membahas isu-isu yang berkaitan dengan kami dan juga menyuarakan opini kami dari suara-suara yang tadinya tidak terdengar terima kasih karena gerakan ini terima kasih karena berkat pertemuan-pertemuan ini yang dimulai di Kolombia itu bisa mencapai tingkat internasional dan UNEA di UNEA pertama kalinya pemulung itu didengar terlihat dan benar-benar dikenali atas apa yang sudah kita lakukan diakui saya tahu banyak dari rekan kita sekarang itu bekerja keras dan berkomunikasi menunjukkan apa yang kita benar-benar lakukan kita adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan kita mungkin sebelumnya orang tidak tahu apa yang kita lakukan kita dimulai dari awal di Nairobi kita nyatakan secara jelas apa kita ini dan kita ingin agar orang-orang itu memahami mengerti kita tidak mencari sumbangan kami kami tidak ingin belah kasihan yang kami inginkan adalah pengakuan di bidang ini karena kita sudah melakukan pekerjaan ini dari 5-6 generasi ini adalah suatu profesi dan ini terkait langsung dengan pengelolaan sampah perjanjian plastik ini adalah salah satu topik yang ada untuk mengatur bagaimana agar hal-hal ini dilakukan dan juga mengatur segala macam hal kami waktu itu di Nairobi perjanjian plastik itu tidak hanya dibuat oleh negara dan juga perwakilan di sana tetapi aktor yang paling juga penting adalah di akar rumput yaitu pemulung orangnya mengumpulkan sampah pemulung di seluruh dunia dengan namanya masing-masing di negara masing-masing meskipun kita disebutnya berbeda-beda tapi kita ini sebenarnya satu dan sekarang kita sudah bisa menetapkan posisi kita dan juga kita menyampaikan pesan pemulung ke seluruh dunia kita menuntut pengakuan atas atas kelompok kita perempuan laki-laki yang rentan sekali menerima dampak dari kebijakan kita ini bukan hanya angka-angka saja tapi kita ini manusia di Senegal kami juga berhasil mempengaruhi keputusan round table yang pertama yang akan dimulai di ANC di Uruguay kami berhasil mempengaruhi dan mendapatkan pengakuan untuk pemulung dan juga pengakuan atas skill kita pengetahuan kita jadi kita kami bekerja untuk mengumpulkan sampah di TPA dan di jalanan ini adalah momen yang sangat penting tetapi belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak yang harus dikerjakan masih banyak kerja penting lain yang perlu dilakukan kita ingin agar kebijakan yang sudah dibuat itu benar-benar diimplementasikan kita sudah menyatakan dengan jelas terutama di UNEA bahwa hukum yang di aplik yang berlaku di negara kita tidak menguntungkan pemulung yang mereka lakukan adalah memprivatisasi pemulung di berbagai tempat yang memang biasanya menjadi lahan kerja kami di sisi lain kami menjamin adanya ekonomi sirkuler yang berkelanjutan di tiap negara kita kita harus mengingatkan mereka terus menerus mengenai ini jadi terima kasih kepada kawan-kawan saya dari Afrika India yang menyatakan bahwa kita adalah pekerjaan yang penting tetapi kita masih ada banyak hal yang harus dikerjakan kita harus mendapatkan pengakuan dari kawan-kawan yang lain seperti yang sudah diakui UNEA UNEA ini menetapkan aturan untuk partisipasi langsung kita dalam pengelolaan sampah di tiap negara kita adalah stakeholder yang paling penting dalam rantai lingkungan dan negara kita itu berusaha untuk mengeluarkan kita dari rantai lingkungan ini tetapi pemulung adalah pengelola sebenarnya sampah tetapi kita diancam oleh hukum atau kebijakan EPR yang sekarang mulai diimplementasikan di negara kita oleh karenanya kita harus paham bahwa dengan adanya organisasi internasional ini yang dibantu oleh WIEGO kita dengan membuat organisasi internasional ini kita mengatakan bahwa kita harus juga terlibat dalam setiap pembicaraan kebijakan ini karena kepemimpinan kita di tingkat nasional dan internasional maka kita mencoba untuk juga menyuarakan hal ini di tiap delegasi tetapi itu tidak cukup jadi sekarang ini adalah momen yang bersejarah bagi kita dan momen yang emosional kita ini menciptakan warisan yang dibuat oleh beratus-ratus pemulung yang kita ingin hormati mereka pendahulu-pendahulu kita seperti saya bilang ini adalah hari yang bersejarah untuk pertama kalinya pemulung di seluruh dunia bisa bilang kami bersatu dan kami akan memperjuangkan hak bagi pekerja penting sekali bahwa undang-undang kita itu diimplementasikan dan kita harus gunakan hak kita dan juga menggunakan hak kita di tiap negara makanya kita bikin dokumen ini melalui aliansi internasional yang menyatakan bahwa IPR harus mengakui pemulung dan tidak boleh ada dan negosiasi pengelolaan sampah itu harus melibatkan pemulung inilah yang kita sampaikan di tiap ruang yang kita datangi kita ingin agar pemulung dilibatkan terima kasih banyak karena ini waktunya sudah habis di tiap negara pemulung itu tidak berkel banyak daul ulang itu tidak berkelia dan pemulung itu merupakan bagian penting dan semoga kita bisa terus bersatu dan berpartisipasi karena kita yang membuat kerja ini jadi ini adalah milik kita kita harus bisa mendapatkan mata pencarian dari sini dan sekarang saya serahkan ke Taylor terima kasih teman-teman dan di sini kita mencoba untuk membangun dunia yang lebih baik untuk semuanya terima kasih Soledat jadi kerja kita ini tidak baru ya tetapi banyak perkembangan akhir-akhir ini termasuk yang IPR atau extended producer responsibility dimana perusahaan produsen mereka harus juga bertanggung jawab atas produk akhir mereka di masa usia pakainya IPR sebenarnya menyediakan peluang kepada pemulung tetapi juga mendatangkan risiko karena adanya privatitasi dan juga meningkatkan kompetisi dalam industri ini ini adalah kekhawatiran utama kami di 2018 ketika pada saat itu aliansi di Argentina ada hukum baru untuk mengeksplore IPR dimulai dengan adanya pertukuran dan juga studi kasus dan juga materi edukasi setelah ada 20 workshop yang masih terus dilakukan dan juga belajar dari pemulung lebih dari di berbagai dunia dan kami menuntut agar IPR ini lebih transparan dan juga agar melibatkan pemulung dalam implementasi dan rancangannya dan ini ada lagi aturan baru mengenai pengemasan IPR seperti India Ghana Amerika Serikat dan lain-lain posisi resmi IPR ini adalah untuk menghasilkan panduan yang berguna untuk kebijakan di tingkat global IPR ini kami ingin agar nanti kami bisa dilibatkan juga dalam prosesnya ini terima kasih kami akan melihat video terima kasih Taylor sekarang kita akan melihat video dari kawan-kawan kita terima kasih Taylor video dan kita akan melihat video dan kita lanjut dengan diskusi kita kawan-kawan para pemulung matemat manusia ini adalah nilai terbesar yang kita miliki bersama dan merupakan dan pengembangan manusia integral ini adalah apa yang kita inginkan untuk kita sendiri dan juga untuk semua orang tetapi banyak yang tidak mendapatkan hak-hak ini dan mereka menjadi frustasi juga dalam pengembangannya ekonomi kita dan pemerintahan kita harus berubah Anda adalah pembuat perubahan paus menyebut Anda sebagai para penyair sosial karena Anda menciptakan harapan di mana harapan itu muncul ketika ada sampah dan ekskusi tapi ada harapan dan ini memang menyebutkan suatu hal yang memang kita perlu perbarui jadi kita ingin agar Anda mendapatkan Anda bisa mendapatkan atau dihargai kemudian Anda bisa berkembang teruslah mobilisir untuk perubahan Anda sudah menunjukkan Anda memiliki sumber daya juga moral dan juga energi spiritual dan juga menerima semangat yang baru untuk bisa merevitalisasi demokrasi kita dan juga reorientasi ekonomi dan dengan aliansi baru ini Anda bisa memperluas mengkoordinasi puisi sosial Anda selamat dan semoga Tuhan memberkati Anda saya sangat saya sangat senang sekali saya senang sekali bisa hadir di sini saya bertanggung jawab sebagai bekerja di kementerian iklim dan lingkungan norwegia dan juga sebagai presiden unia lima yang setuju untuk meluncurkan proses negosiasi untuk meluncurkan perjanjian internasional mengakhir polusi plastik saya sangat senang sekali sebagai perwakilan ada perwakilan pemulung di sini di Nairobi di tanggal 2 Maret tahun ini di mana kita setuju secara bersama-sama bahwa proses negosiasi ini harus dimulai saya ingin memastikan bahwa kita terus meneruskan kerjasama yang baik ini dengan pemulung dan kita menantikan solusi praktis ke depannya dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam proses ini mereka tidak hanya diizinkan untuk mengambil peran tetapi juga bisa didengarkan dalam prosesnya sehingga kita bisa memastikan bahwa transisinya itu adil jika transisinya itu tidak adil maka tidak bisa ada transisi yang berkeadilan jadi kita memang harus ada proses yang inklusif dan saya sangat mendukung grup ini yaitu pemulung yang dalam banyak hal adalah dalam mergen ekonomi negara mereka tidak hanya bersatu dan bersepakat untuk bersatu secara internasional menjadi suara di proses internasional terkait proses pengelolaan sampah secara umum tetapi juga menjawab pertanyaan di seputar plastik jadi untuk alasan tersebut saya sangat senang sekali bisa menyelamati Anda dan hari ini bisa menyelamati proses Anda dan saya ingin mengirimkan pesan solidaritas dan dukungan saya dan saya mengundang Anda agar bisa kerjasama lebih lanjut lagi dan juga untuk menyetujui perjanjian internasional penting untuk melarang penggunaan plastik atau untuk melarang penggunaan sampah plastik terima kasih banyak atas atensi Anda dan juga selamat selamat atas kerja Anda setelah berbagi videonya saya juga ingin berterima kasih kepada Soledad Taylor atas presentasi mereka dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Amirah Halabi yang dan juga kita ada Kusumbegum sekjen dari asosiasi pemulung yang menderita dari krisis iklim dan mereka menghadapi banyak masalah di sana juga menghadapi banyak masalah jadi kita membutuhkan mengirimkan solidaritas ke Begum saya harap dia bisa bersama dengan kita jadi sekarang saya serahkan kesempatan kepada Amirah Halabi koordinator WIEGO di Afrika dan juga dan juga untuk bisa menyampaikan apa saja kita terkait perubahan iklim terima kasih terima kasih banyak Samuel jadi sejak 2009 sampai saat ini permintaan kita terkait perubahan iklim itu tetap sama untuk mengakui peran kita terhadap mitigasi perubahan iklim untuk yaitu dengan cara mengakui kita dan juga memperjuangkan dan memberikan hak-hak kita dan mengakui bahwa kita merupakan kelompok-kelompok yang paling pertama terdampak oleh perubahan iklim slide berikutnya dengan ini saya akan berikan kepada Kul Sumbagan yang merupakan pengungsi pengungsi dampak perubahan iklim Kul Sumb terdampak oleh berbagai bencana yang menghantam Daka Bangladesh minggu ini Kul Sumb walaupun masih berada di dalam kondisi bencana Kul Sumb mencoba tetap berbagi kepada kita dan di tengah kesulitan tetap berusaha hadir di sini Kul Sumb silakan terima kasih terima kasih terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara nama saya Kul Sumbagum saya adalah Sekjen dari Perserikatan Pemulung Pangladesh Pangladesh merupakan salah satu negara yang sangat terdampak oleh perubahan iklim kita adalah yang paling terdampak oleh perubahan iklim pemulung di Bangladesh adalah kelompok yang kebanyakan berada di pinggir sungai dan di pesisir kita tidak punya lahan pertanian kita tidak punya mata pencaharian lain kita tidak punya rumah bahkan dan kita harus mengungsi dari kita harus pergi dari rumah kita di desa dan pergi ke kota dan kita kita membangun rumah kita di pinggiran di tempat-tempat kumuh untuk mencari peluang hidup yang lebih baik kita tidak punya akomodasi dan sekarang malah terdampak dengan perubahan iklim kita menghadapi banyak masalah dan kadang terlalu sulit kadang terlalu panas dan kadang terlalu dingin cuaca yang kami rasakan dan kadang ada hujan deras sekali kalau musim penghujan yang terakhir itu hujan sangat deras dan saya tidak bisa tinggal di tempat saya tinggal dan harus tinggal di pinggir jalan dan kita bekerja sangat keras setiap hari dan kami akhirnya jadi sakit karena perubahan cuaca dan ada juga pencemaran air yang menyebabkan banyak penyakit dan ada banyak serangga nyamuk yang juga menyebabkan berbagai penyakit kepada kami lalu penyakit dari air yang tercemar itu misalnya diare malaria cholera hidup kita berada di ambang risiko dan ini juga akhirnya mempengaruhi kekuatan dan juga kemampuan kita untuk bekerja kami pemulung kami mengumpulkan 8,6 kilogram sampah per hari kami bekerja di tujuh kota kami sangat terdampak kami melakukan bagian terbesar dari pengumpulan botol-botol plastik dan kita tergelam tidak ada yang melihat masalah yang kami hadapi tidak ada yang peduli dengan perjuangan kami ketika kami kami sekitar 4.100 kilogram plastik kami angkut dari jalanan dari sungai setiap hari kami tetap jadi pemulung kami mengumpulkan sampah saya ingin menyebutkan secara internasional kami berharap kami bisa bekerja sama dengan Anda semua secara global dan kami bisa menyuarakan apapun yang kami lakukan semua perjuangan yang kami hadapi setiap hari dan saya sangat berbahagia dan bisa bicara dan saya berterima kasih kepada Anda semua bahwa Anda sudah melakukan semua pekerjaan ini untuk kami saya tidak melihat ada kebahagiaan dalam hidup saya dan saya menghadapi tantangan setiap hari masalah dan kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan saat ini kami memiliki 2.800an anggota di seluruh negara kami tidak mendapat pengakuan kami tidak dilihat mereka yang punya rumah punya mobil mereka yang dilihat dan diakui saya percaya bahwa jika kita bersama semua pemulung di seluruh dunia bergerak bersama dan kita akan ikut bekerja bersama kita akan berjuang bersama dan kita akan memastikan bahwa kita mendapatkan hak-hak kita kita telah berjuang saya telah berjuang seumur hidup saya sepanjang hidup saya dan saya saat ini berbahagia bahwa Kongres ini akan mengubah hidup kita dan itulah dan itulah kenapa kita semua berada di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih baik saya ingin mengatakan satu hal kita harus terus bersatu tetap bersatu dan berjuang untuk hak-hak kita tidak hanya kata-kata saja tapi kita juga harus bekerja ini adalah satu hal yang saya pikirkan yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kita semua mengambil peran dan saya hidup di Dhaka terima kasih banyak semua telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara terima kasih banyak Kulsum dan terima kasih meskipun berbagai kesulitan yang Anda hadapi Anda masih berada di sini bersama kami apa yang ingin kita sampaikan kepada dunia adalah ada integrasi tentang diskusi perubahan iklim dan juga tentang gerakan pemulung ini dan kita ingin memastikan bahwa semua hal yang kita ingin akses itu tersedia aksesnya dan mudah-mudahan kita terus tetap bisa bekerja bersama-sama dan berkontribusi terhadap pengurangan atau mitigasi perubahan iklim ini inilah apa yang kita luncurkan tahun lalu dan mudah-mudahan ini adalah satu hal yang bisa terus kita kerjakan bersama dan tentunya COP27 juga akan kita laksanakan tahun ini dan kita aliansi kita akan terus berpartisipasi dalam COP27 dan suara kita dan kita akan terus menyuarakan suara kita bahwa tanpa pemulung proses daur ulang adalah sampah terima kasih terima kasih banyak Kulsum telah berbagi kepada kita tentang organisasi Anda dan tentang situasi yang Anda hadapi kami semua mendoakan Anda dan bersama Anda terima kasih Amira dan di tengah semua tantangan yang sedang kita hadapi secara global pemulung yang bekerja di seluruh bagian dunia sebagian besar bekerja di tempat sampah di TPA terutama di negara-negara seperti Afrika Asia dan juga Amerika Latin dan oleh karena itu saya akan berikan floor-nya kepada Eva Mokwena beliau adalah ketua dan organizer dari African Reclaimers Organization atau ARO di Afrika Selatan dan bercerita tentang gerakan yang dia pimpin terima kasih lagi Amira dan Kulsum silakan Eva halo semuanya seperti yang telah disampaikan oleh Samuel tadi nama saya Eva Mokwena dari ARO saya akan bicara tentang TPA di tempat saya saya akan bicara tentang TPA dan saya ingin mulai dari TPS tiga tempat tiga TPS di tempat kita itu punya kesamaan yaitu pemulung di sana kehilangan mata pecahariannya jadi mereka banyak tidak bisa memasuki TPS ada sekuriti yang melarang mereka masuk ada bahkan kekerasan yang terjadi oleh sekuriti di TPS di Afrika Selatan banyak pemulung di TPS dan TPA mendapatkan bentuk kekerasan dan juga diskriminasi mereka tidak dilengkapi dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka pemulung bekerja di TPA dan TPS bahkan tidak punya toilet di sepanjang jam kerja mereka yang panjang lalu mereka hidup dengan menunggu truk-truk yang datang ke TPA dan TPS para pemulung menunggu di TPS yang luas menunggu kontribusi dari pemerintah dan juga sisa-sisa sampah dari kota lalu mereka menyortir semua hal ini tanpa dipenuhi oleh fasilitas-fasilitas dasar mereka kami meminta bahwa penutupan TPA atau TPS ini mempertimbangkan hak-hak serta akses para pemulung dan mata pencaharian mereka terima kasih terima kasih Eva yang telah menceritakan cerita dari Afrika Selatan terima kasih lagi dan saya ingin mengundang sekarang kawan kita Nora Padilla dari Presiden dari Asosiasi Pemulung dari Kolombia dan merupakan presenter yang terakhir di sesi ini yang akan berfokus pada hak-hak agenda hak-hak pekerja Silakan Selamat pagi kawan-kawan dari Asosiasi Pemulung Internasional saya sangat senang berada bersama Anda hari ini dan menjadi bagian dan menjadi bagian dari gerakan besar ini yang sudah kita bangun sejak 2008 untuk memperjuangkan hak-hak pemulung ada 20 juta pemulung di seluruh dunia dan bagian bagian dari advokasi kita adalah untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan misalnya di ILO kita sudah hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengadvokasikan penghormatan dan pengakuan terhadap profesi kita karena kita mengumpulkan ribuan jutaan ton sampah setiap tahun untuk memungkinkan untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga kita jadi kita perlu berpartisipasi dan menyuarakan suara kita untuk menyampaikan bahwa profesi kita ini penting tidak hanya untuk kemanusiaan tapi kita merupakan yang pertama untuk kita harus menjadi yang pertama untuk memperjuangkan hak-hak kita karena untuk hak-hak pekerjaan kita karena pekerjaan ini diciptakan oleh pemulung dan kita memiliki hak untuk membela profesi ini untuk generasi di masa yang akan datang bukan hanya untuk keluarga kita hidup keluarga kita tapi ini merupakan kontribusi besar dari kita untuk kemanusiaan dan untuk bumi karena kita memberikan jasa pengelolaan sampah karena setiap kilo sampah yang kita kumpulkan adalah satu kilo sampah yang tidak dibakar di insinerator jadi kita ingin pengakuan kita perlu memiliki kondisi kerja yang lebih baik untuk para pemulung dan kita harus menjamin upah yang lebih baik harga jual dan harga beli yang lebih baik dan hukum IPR yang lebih baik lalu ekonomi sirkuler yang juga menjadi bagian dari bagaimana kita bekerja kita harus menjamin bahwa hal tersebut mencapai atau menjangkau pekerja-pekerja kita menjangkau 20 juta orang yang bekerja sebagai pemulung saya pikir saya tidak bisa menekankan betapa pentingnya ini dan mari kita terus bekerja untuk memperjuangkan hak-hak kita semua para perwakilan yang hadir di sini merupakan perwakilan dari semua proses-proses internasional yang kita hadir yang kita ikuti dan mari kita suarakan bahwa kita ikut berpartisipasi untuk memerangi perubahan iklim dan dampak dari pengelolaan sampah yang buruk bahwa kita adalah pekerja yang telah kita adalah pekerja yang membangun nasib kita sendiri dan kita adalah bagian dari gerakan besar dan kita mewakili diri kita sendiri dan inilah mengapa kita kemudian meluncurkan konstitusi yang menantang kita sendiri untuk benar-benar menciptakan integrasi ini dan diakui di seluruh dunia kita membangun jejaring solidaritas yang mempersatukan kita dan juga membangun platform di mana kita bisa membangun demand yang adil saya ingin berterima kasih kepada semua pihak dan orang-orang yang telah memungkinkan terjadinya pertemuan ini hari ini dan bahkan dari sejak tahun 2006 sebuah gerakan yang memperbaiki kehidupan kita sehari-hari dan melatih kita untuk menjadi advokat yang lebih baik bagi hak-hak kita hak-hak yang melekat pada profesi kita untuk menghidupi keluarga kita dan profesi yang kita kerjakan setiap hari yang terima kasih kita akan terus berjuang bersama-sama untuk hak kita terima kasih Nora terima kasih Samuel terima kasih atas presentasinya terima kasih kepada Anda semua Samuel Kulsum Nora Eva Solida Taylor dan juga Amira saya ingin meng-highlight beberapa pesan solidaritas yang penting yang dari hal dari beberapa pihak yang sangat sensitif jadi sayangnya kita tidak bisa posting karena takut ada postingan nanti di social media tapi kita ingin sampaikan bahwa ada pesan juga dari para pekerja PU di seluruh negara lalu ini yang terakhir ada Shanti Tamang dari Nepal ketua dari Samyukta Safai Jagaran di Nepal ini adalah organisasi yang menjadi anggota aliansi internasional kita dan Shanti akan memberikan penutup ya pidato penutup jadi mohon bersabar ada sedikit sesi tambahan setelah penutup ini ya terima kasih silahkan Shanti Tamang Halo Anda bisa dengar saya silahkan Shanti Halo semuanya nama saya Shanti dari Nepal yang terhormat ketua program ini semua anggota aliansi dan para tamu yang terhormat Bapak Ibu sekalian atas nama atas nama panitia ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan rasa terima kasih dalam acara yang bersejarah ini hari ini kita akan mengenang kita akan mengenang hari ini sebagai sebuah milestone dalam sejarah pekerjaan pemulung di seluruh dunia pemulung memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan publik sanitasi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal dengan mendukung atau mendorong sirkulasi sumber daya setelah upaya yang sangat banyak yang dilakukan oleh semua tim yang hadir hari ini kita akhirnya meluncurkan konstitusi kita yang menyediakan struktur untuk sebuah organisasi menyampaikan tujuannya dan mendefinisikan tugas-tugas serta tanggung jawab dari para anggotanya saya ingin menyampaikan terima kasih terhadap semua anggota komite drafting yang telah menyiapkan berbagai setelah menyiapkan konstitusi yang sangat berharga ini menyiapkan itu semua acara seperti ini tidak bisa terjadi dalam satu malam dan kita sangat beruntung untuk memiliki tim yang sangat berdedikasi ini saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada semua yang mempercayai kami dan mendanai pekerjaan kita semua berterima kasih kepada para supporter para pendukung kita dan juga semua founder yang hadir di sini dari Sida dari Ford dari Hewlett dan semua lembaga lainnya saya mewakili Samyukta Safai Jagaran atau disingkat SASAJA pemulung organisasi pemulung pertama di Nepal yang di makhluk pada Maret 2013 untuk mengadvokasikan pengakuan dan pemberdayaan para pemulung visi dan misi dari lembaga kami adalah untuk meningkatkan kapasitas pemulung dan membawa semua pekerja pemulung di negara kita untuk menjadi satu dan membangun sebuah organisasi kunci untuk hidup yang lebih bermartabat organisasi ini juga memiliki kooperasi pemulung yang kita namai Samyukta Safai Jagaran SASAJA ini bergabung dengan aliansi ini pada tahun 2021 dan kita ingin menyampaikan terima kasih kepada organisasi ini karena telah menyebut kami dan mendapatkan dukungan reguler dari aliansi internasional ini dan kami harap juga kami bisa berkontribusi terhadap organisasi ini terima kasih kepada semua manajemen karena telah memberikan pekerjaan besar dan membuat program ini berhasil dan terakhir saya ingin berterima kasih kepada semua anggota kawan-kawan pemulung dan semoga Kongres Konstitusi kita di tahun 2022 ini sukses Tidak ada penerjemahan Tidak ada penerjemahan yang terjadi sehingga saya tidak bisa menerjemahkan kepada Anda Pak Pris tidak ada penerjemahnya saya penerjemahnya masih belum ada sehingga saya masih belum bisa menerjemahkan Shanti mohon maaf Shanti saya harus interupsi Interpretation please mohon maaf tidak ada interpretasi kita tidak mendapatkan penerjemahan can you ask to pause and we are not listening in English interpretation tidak bisa mendengarkan terjemahan dalam bahasa Inggris tadi kita dengar sebentar tapi sekarang tidak ada lagi masih belum ada penerjemahan oke yang terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua para undangan yang hadir di sini yang telah memungkinkan terjadinya pertemuan ini pada hari ini dan saya telah saya juga ingin memberikan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung walaupun ada banyak tantangan teknologi jadi saya ingin berterima kasih kepada Anda semua sekarang saya ingin memperkenalkan Anda kepada seseorang yang penting yang akan memberikan kesimpulan dari Kongres ini yaitu Mirai Chatterjee dari Asosiasi Perempuan Pekerja Mandiri di India atau Sewa beliau adalah Direktur dari Sewa ini dan juga Ketua dari Koperasinya Silakan Dhaniamad Shantiji Namaskar Assalamualaikum dan Salamualaikum Terima kasih Shanti dan salam kepada saudara-saudara saya semua yang hadir di sini yang hadir dalam pertemuan secara online saya sungguh berharap bisa bertemu Anda semua secara tatap muka suatu hari nanti Anda telah bekerja sangat lama dan sangat keras untuk mencapai titik ini hari ini selamat untuk Anda semua atas nama Wigo semua saudara-saudara saya disewa saya memberikan izinkan saya memberikan ucapan selamat dan kami berada dalam solidaritas bersama Anda dan organisasi Anda saya tahu tidak mudah untuk mencapai konsensus di berbagai benua tapi Anda berhasil jadi titik ini tidak serta-merta terjadi kita dengar dari saudari kita kulsum tadi betapa kita merasakan dampak perubahan iklim di negara kita masing-masing terutama untuk pekerja perempuan di sektor informal dan Anda menunjukkan jalan untuk kita menjadikan planet kita menjadi lebih baik dengan mengelola sampah dan mengadvokasikan hak-hak kita karena kita berkontribusi terhadap ekonomi negara kita dan ekonomi global kita juga tahu bahwa pemulung merupakan golongan pekerja yang paling tidak beruntung tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial mereka sering termarjinalkan dan kita harus berjuang untuk hak-hak kita dan saya yakin kita akan berhasil kita harus terus bekerja bersama dalam asosiasi dalam kooperasi dan dalam persatuan untuk memperjuangkan semua dari kita saudara-saudara kita di seluruh dunia dan juga melindungi planet kita yang sudah kita dengar berulang kali kita tentu saja akan memerlukan dukungan dari pemerintah kita dan dari pihak-pihak lain agar kita bisa mendapatkan perlindungan sosial yang kita layak dapatkan saat ini kita belum sampai sana tapi saya yakin kita sedang menuju ke sana jadi kita memiliki hari aksi internasional untuk perawatan jadi ini perjuangan kita harus diakui dan diketahui kita juga memerlukan dukungan untuk semua pekerjaan yang kita berikan untuk keluarga kita dan untuk komunitas kita kita harus secara bersama-sama meminta perubahan sistem yang universal dan berkualitas jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Anda dan organisasi Anda masing-masing saya yakin kita akan terus maju bersama-sama hidup pemulung hidup aliansi kita terima kasih terima kasih Mirai kita bisa unmute microphone kita dan menyalakan kamera kita untuk kita berfoto bersama mohon silakan Anda buka kamera Anda silakan silakan kalau Anda mau mengucapkan salam kepada kawan-kawan yang lain saya ingin que todos los que están reunidos pongan sus cámaras muchas gracias un saludo de Chile un saludo de Chile muchas gracias un saludo desde Chile Chile o al paraíso terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih и selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati